Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pengamudi mobil diduga mengantuk ketika berkendara mengakibatkan kecelakaan hingga menabrak motor dan masuk saluran air di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Terjadi kecelakaan di Jalan Daan Mogot pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang parkir di pinggir jalan hingga merusak trotoar dan juga tiang listrik jalan. Pengamudi diduga mengantuk ketika berkendara hingga membuat motor korban tercebur saluran air. Jarak antara motor yang diparkirkan sekitar 4 meter dari selokan tersebut. Motor dan mobilnya sama-sama mengalami kerusakan parah dan beruntungnya tidak ada korban jiwa atas terjadinya kecelakaan ini. Saat ini korban dan pelaku masih dimintai keterangan di Satlanta Samsat, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Anang Pratama dan Dani Ababil, Tribrata TV, melaporkan. Pasangan calon Pilkada Kota Solo, Gibran Rakabuming, Teguh Prakosa, unggul telak dari Bagia Wahyono, FX Suparjo dalam penghitungan sementara. Berdasarkan 100% suara masuk dari hasil Kwikon, Karta Politika, Gibran Teguh unggul dengan peroleh 87,15% suara. Pasangan calon Pilkada Kota Solo, Gibran Rakabuming, Teguh Prakosa, unggul telak dari Bagia Wahyono, FX Suparjo dalam penghitungan sementara. Berdasarkan 100% suara masuk dari hasil Kwikon, Karta Politika, Gibran Teguh unggul dengan perolehan 87,15% suara. Sementara lawannya, Bajo hanya memperoleh 12,85%. Calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming-Raka mengaku tak akan melakukan selebrasi kemenangan Pilkada 2020. Gibran bersama pasangannya, Teguh Prakosa, diketahui unggul telak dari lawannya, Bagia Wahyono, FX Suparjo. Versi hitungan cepat atau Kwikon. Gibran mengatakan pihaknya tak mau terlena dengan hasil perhitungan cepat. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku masih menunggu hasil resmi perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan Triberata TV melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, jalan di protokol kesehatan, sampai jumpa. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!